Film diawali dengan sebuah kereta yang sedang berjalan menuju Chicago. Kapten Colter Stevens, seorang pilot tentara, terbangun di dalam kereta. Ia bingung di mana ia berada, seorang wanita bernama Christina mulai berbicara dengannya dan memanggilnya Sean. Dia melihat sekeliling krena dia menyadari bahwa dia adalah perwira komandannya. Colter berpikir bahwa dia berada di Afganistan hanya dua hari sebelumnya, tetapi Goodwin mengatakan bahwa itu dua bulan yang lalu. Dia masih bingung, tetapi dia menjawab pertanyaannya tentang kereta. Dia memberitahunya bahwa dia tidak berada dalam simulasi, tetapi bahwa nyawa nyata sedang dipertaruhkan. Colter ingin tahu lebih banyak sebelum dia bisa melanjutkan misinya. Goodwin bertanya kepada Routledge apakah dia bisa memberitahunya sesuatu dan ketika dia mengkonfirmasi bahwa dia bisa, Goodwin memberitahunya Routledge menemukan alat dan berhasil menghidupkan kembali listrik di tempat itu. Dia mulai mendengar suara-suara yang distorsi saat Routledge duduk di komputer Goodwin. Colter mendengarnya membacakan kutipan kepadanya dan memanggilnya saat Routledge bersiap-siap untuk pergi. Dokter itu berbicara dengannya, memberitahunya bahwa dia telah menciptakan hal yang dia berada di dalamnya dan mengkonfirmasi bahwa dia yang bertanggung jawab. Ketika Colter memberitahunya bahwa dia menyelamatkan seorang penumpang dari kereta, Goodwin kembali dan melanjutkan percakapan. Dia memberitahunya bahwa menyelamatkan orang-orang di kereta itu di luar misinya. Colter bersikeras bahwa dia selamat, tetapi Routledge menjelaskan bahwa dia selamat hanya dalam kode sumber. Ketika ditanya oleh Colter apa artinya itu, angkatan darat berpikir bahwa jika dia dapat menemukan siapa yang membom kereta, serangan kedua mungkin dapat dicegah. Ketika Colter bangun di kereta, dia sangat kecewa melihat Christina di sana. Mereka berbicara sedikit dan jelas bahwa dia perlahan-lahan jatuh cinta padanya. Colter memiliki misi meskipun dan dia bangkit untuk mencapainya. Dia mencari pistol dan menemukannya tepat di tempat di mana Goodwin memberitahunya. Sayangnya, konduk tergera mulai. Dia menggambar pet militer yang ditunjukkan Goodwin ketika Christina mendekatinya. Colter memintanya mencari temannya yang menghilang di Afganistan dan memberinya nama aslinya untuk dicari. Tiba-tiba, dia menjadi curiga pada seorang pria yang sedang berbicara di telepon. Dia mendekatinya dan mencari tasnya, mencari sesuatu. Colter melihat seorang wanita memiliki tas dari pusat medis militer dan pergi untuk berbicara dengannya. Dia bertanya kepadanya tentang huruf-huruf di pet. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah untuk angkatan udara dan bahwa N itu untuk Nellies. Colter memintanya ponselnya dan menelpon pangkalan udara Nellies. Dia meminta root leg dan memberitahu operator untuk memberitahunya bahwa chop. Colter Stevens menelpon untuknya. Christina menemukannya dan memberitahunya bahwa teman yang dia minta dia cari sudah mati, tewas dalam tugas dua bulan yang lalu. Tiba-tiba dia bisa tahu itu, dan Goodwin memberitahunya bahwa mereka memiliki video dari pria yang membawa bom itu ke kereta. Dia memberitahunya bahwa dia sekarang akan melihatnya dan membuat akhiran yang lebih baik bagi ceritanya. Sekarang, Colter bisa pergi dengan aman. Terima kasih telah menonton!